hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini maka bakalan berbagi resep ya ini Arjem berbagi resep nah bahan-bahannya sudah aku siapin ya udah aku cuci semua nanti tinggal dimasak ya nah ini bahan-bahannya guys ya hari ini bakalan bikin oblo oblo ikan tongkol ya sama tahu nanti tahunya digoreng sebentar ya jadi setengah matang itu tadi tahunya tahu mentah beli dua potong sedang ya tadi udah aku setim sebentar ya biar enggak apa ya biar enaklah nah ini bahan-bahannya ya Hai pakai tahu mentah dua biji ya udah aku potong sedang Hai nah ini pindangnya pindang tongkol ya pindang tongkol kemarin itu aku beli yang segar terus jadi aku jadikan bikin pindang ya aku setim dulu terus kasih sedikit garam jadi udah ada rasanya lah guys ya nanti tinggal goreng sebentar saja juga nah ini bahan-bahan bumbunya sudah sudah siap juga pakai berambang ya sesukupnya ya Hai pakai sesukupnya diiris tipis-tipis terus ditambah lagi sama tomat hijau tomat hijau tadi satu biji aku potong jadi tiga ya guys ya dipotong jadi tiga ditambah lagi dua tiris ya dua tiris keprekan laos ditambah lagi sama ini nanti di enggak di ulek ya jadi ulek cuman nanti digoreng sebentar ya kalau kurang pedas bisa nyepus diri terus ditambah lagi tiga lembar daun jeruk ditambah lagi sama dua bungkus santan karah yang kecil-kecil ya kalau besar pakai satu aja ini kecil-kecil jadi pakai dua Hai nah kalau oblo-oblo itu seharusnya itu apa ya santana yang kental yang yang kental jangan encer encer enggak enak guys ya Nah ini lagi ditambah lagi sama cabai hijau diiris serong sama sama dikasih Hai cabai rawit juga diiris serong ini nanti sudah pedas ya dodanya ya Nah yang itu cuma diungkulin aja ya diungkulin aja nanti nah ini ditambah lagi bumbu-bumbu yang set mau dihaluskan ya gula pasir satu sendok lada bubuk setengah sendok sama satu sendok Hai garam kasar ya aku pakai garam kasar karena dihaluskan sendiri guys ya aku juga suka garam kasar ditambah lagi tiga tiga biji kemiri Hai empat siong bawang merah nanti ini yang dihaluskan ya guys ya enggak pakai kunyit ya kalau oblo-oblo itu enggak pakai kunyit Hai kalau lodeh itu pakai kunyit ini oblo-oblo ya jadi nanti hasilnya putih oblo-oblo guys tapi wah mantep guys Hai nanti ditunggu keseruannya ya dan hasilnya wah nikmat Hai ya udah ya nggak tunggu lama-lama langkah selanjutnya ya mau dimasak dulu dan tahunya mau digoreng setengah mateng sama ikannya digoreng sebentar juga Hai main kes Hai olahan oblo-oblo Hai nah oke ya udah ya udah ya nggak usah banyak omong let's go nah selanjutnya mau menggoreng ikan tongkol ya ikan tongkol di goreng sebentar aja nggak usah terlalu kering ya atau garing kita liang kepala nggak usah terlalu kering ya kita liang kepalanya pahunnya kita habis goreng gajah pahunnya tidak lebih gil kita masuk goreng gajah ditutup kita menemukan gajah gajah wawon rempah wawon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak usah terlalu kering atau matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang selamat menikmati 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 hampir siap guys ya dicobain dulu mantul mati-mati nah ini guys udah siap dihidangkan ya oblong-oblong pindang tongkol sama tahu wah mantep guys wah sangat-sangat mengunggah selera ya dan jangan lupa subscribe like, komen, ditonton sampai habis jangan di skip semoga kalian selalu panjang umur dilanjakan rezekinya amin amin ya robbal amin dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video ku semoga bermanfaat buat kalian ya amin amin ya robbal alamin semoga semuanya susah semua amin amin maaf agak berisik ya ada mesin cuci wah mantep guys nanti masingnya anget-anget wah pokoknya mantul ya nikmat lain kali bisa dicoba guys nah ini guys udah siap dihidangkan ya oblong-oblong pindang tongkol sama tahu wah mantep guys nasinya anget nah ini lain kali bisa dicoba guys wah mantep pokoknya cabainya aja ada yang diiris ada yang enggak pedas banget jangan lupa subscribe like komen ditonton sampai habis jangan di skip mali mali selamat menikmati selamat menikmati